one piece 1049 bukti hito hito nomi model mika punya kekuatan paramesia zoan dan logia di video ini saya akan membahas topik yang menarik berdasarkan manga one piece 1046 yang mungkin akan dilanjut ke one piece 1049 mendatang topik tersebut adalah mengenai bukti bahwa buah iblis hito hito nomi model mika yang dimakan oleh baka sencokita monkey de luffy mempunyai tiga kekuatan buah iblis sekaligus yaitu paramesia logia dan zoan ide untuk pembahasan ini muncul ketika saya melihat sosok luffy yang sangat keren di akhir one piece 1046 dimana luffy terlihat memegang petir dengan ekspresi yang sangat cool Oke tanpa perlu berlama-lama lagi mari kita langsung masuk saja ke pembahasan kali ini teori yang bilang kalau devil fruit hito hito nomi model mika yang dimakan luffy adalah buah iblis dengan tiga kekuatan sekaligus sebenarnya sudah muncul sejak one piece chapter 1044 yang lalu saya awalnya kurang yakin dengan teori yang satu ini namun setelah melihat isi one piece 1046 kemarin sepertinya memang benar bahwa buah iblis hito hito ekonomi model nikah ini memiliki kekuatan logia zoan sekaligus paramesia untuk kekuatan paramesia sudah sejak awal ditunjukkan ketika luffy mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi seperti karet sementara untuk kekuatan zoan sendiri diperlihatkan ketika luffy mampu mengubah-ubah jenis tubuhnya sesuka hati hal itu dibuktikan dengan banyaknya tipe gear yang diciptakan oleh luffy dan baru-baru ini luffy pun sampai pada tingkatan perubahan tertinggi miliknya yaitu gear lima dimana luffy mendapatkan bentuk dan kekuatan dari the sun god nikah kalau dari aspek logianya gimana nah kalau dari segi logia luffy juga sudah pernah menunjukkan kemampuan logia dari buah iblis hito hito nomi model nikah ini ketika tinju luffy mengeluarkan api contohnya seperti Gomu Gomu no Red Hawk atau Gomu Gomu no Red Rock kemampuan logia luffy yang notabene adalah kemampuan mengendalikan elemen alam kembali dipertegas oleh Oda Sensei di One Piece 1046 kemarin dimana luffy berhasil memegang sebuah petir dan bahkan berniat menggunakannya untuk menyerang Kaido dari potret ini luffy bahkan terlihat bukan seperti memegang petir biasa melainkan menyerupai Zeus the God of Thunder jadi kemampuan logia luffy adalah api dan listrik ya Nah untuk sekarang memang baru dikonfirmasi kalau luffy bisa menggunakan api dan listrik saja tapi saya percaya buah iblis hito hito nomi model nikah adalah buah iblis yang sangat spesial jadi bukan tidak mungkin Luffy akan mampu menguasai beberapa elemen alam lainnya di luar api dan listrik seperti misalnya air tanah atau bahkan udara sekalipun nah bila benar begitu maka luffy dipastikan bakal menjadi salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece bahkan melebihi Kaido Big Mom dan Shang sekalipun sebab luffy dapat mengkombinasikan kekuatan paramesia logia dan Zoan tersebut dalam pertarungan contohnya luffy bisa menggabungkan kemampuan paramesia dan Zoan dari buah iblis hito hito nomi model nikah ini hal itu bisa teman-teman lihat ketika luffy membesarkan anggota tubuhnya dengan kekuatan paramesia lalu meningkatkan kekuatan atau kecepatan serangannya melalui kemampuan Zoan yang luffy miliki serangan semacam itu bahkan sukses membuat luffy mampu membuli Yonkou sekelas Kaido sekalipun contoh lainnya lagi adalah ketika luffy mampu membuat kombo serangan dari kemampuan logia dan paramesia miliknya jurus Gomu Gomu no Red Rock dan Gomu Gomu no Red Rock adalah contoh nyata dari bagaimana luffy mampu dengan baik menggabungkan teknik logia dan paramesia ini itu baru luffy yang mengkombinasikan dua dari tiga kemampuan buah iblisnya sekarang coba bayangkan apabila luffy menggabungkan ketiga aspek paramesia logia dan Zoan sekaligus dalam satu serangannya bisa saja luffy akan membesarkan salah satu anggota tubuhnya menggunakan kemampuan paramesia miliknya lalu menambahkan kekuatannya dengan kemampuan Zoan dan menambah daya hancurnya dengan elemen api dari kemampuan logia wow pastinya bakal jadi serangan yang sangat mematikan bukan nah serangan inilah yang menurut saya bisa saja menjadi serangan pamungkas untuk mengalahkan seorang kaido sekian pembahasan saya mengenai kekuatan hitohitonomi model nikah milik luffy yang bisa jadi merupakan buah iblis bertipe logian Zoan dan paramesia sekaligus dimana pembahasan ini bisa jadi akan dilanjut ke One Piece 1049 selamat menikmati